Intro Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam channel bridge nya Syahriel Ali Kali ini kita tidak bercerita tentang teknik bridge Tidak juga tentang bidding Ataupun menemui para jagoan bridge dunia Tetapi kita akan bercerita tentang bridge Indonesia menuju Asian Games 2022 Bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini Ayo subscribe segera Jangan lupa hidupkan juga notifikasinya Agar anda tahu ketika kami merilis video terbaru Oke guys Pada tahun 2020 lalu Masyarakat bridge mendapatkan informasi yang sangat mengembirakan Yakni Asian Games 2022 kembali akan mempertandingkan bridge Hal ini bisa kita lihat pada dua situs yang sangat bisa dipercaya Pertama adalah situs penyelenggara Ya ini www.hangzhou2022.cn Kita bisa lihat bahawasanya Tampil disini cabang olahraga bridge Kita juga bisa melihat ada chest juga ya catur ya Dan situs lainnya adalah Pada situs induk organisasi bridge dunia World Bridge Federation yang tertulis Bridge included in the Asian Olympic Games 2022 Komfirmasi ini sangat penting Yang berarti bahwa bridge memang sudah dianggap sebagai olahraga Yang sejalan dengan pengakuan IOC Komite Olimpiade International Penghargaan yang tinggi dari organisasi bridge tertinggi dunia World Bridge Federation kepada asosiasi bridge China yang memperjuangkan Agar bridge bisa kembali dipertandingkan di ajang multi-event Asian Games Memang belum rinci sih ya Nomor apa saja yang akan dipertandingkan Tapi kita bisa memperkirakan Perkiraan saya adalah pertama Bergu putra Bergu putri Bergu campuran Kemudian pasangan putra Pasangan putri Dan pasangan campuran Sampai sekarang Memang belum jelas Apakah Indonesia Akan mengirimkan kuntingin bridge nya Namun panitia Sudah memberikan informasi ke semua negara Calon peserta Asian Games Untuk mendaftarkan Karter tarikannya Di cabang olahraga Apa saja yang akan dia ikuti Jadi entry by sport Setiap negara Diundang untuk Memasukkan Cabang apa Yang akan mereka ikuti Informasi telah dikirimkan pada tanggal 28 Desember 2020 lalu Dan dikasih waktu selama 2 bulan Ya kurang lebih 2 bulan Sampai 20 Februari 2021 Untuk mendaftarkan Keikut sertaannya di cabang mana saja Ya Cabang mana saja Demikian juga jika Indonesia Indonesia akan mengirimkan Kontingin bridge nya Harus melapor Ya Sampai 20 Februari 2021 Sekarang kita lihat Apakah Prestasi Indonesia Sejak Asian Games Lalu Sampai saat ini Pada Asian Games 2018 Jakarta Palembang Indonesia Meraih 4 medali Perunggu Dari 6 nomor Yang dipertandingkan 4 medali tersebut Adalah Satu dari Mixed Team Ya Nama-namanya Bisa Anda lihat Di sana Kedua dari Mixed Pair Atas nama Luse Taufik Kemudian Dari Super Mixed Team Nama-namanya Bisa Anda lihat Dan Dari Men Pair Pasangan Putra Atas nama Hengkil Asyid Almarhum Edi Manopo Bagaimana dengan 2019 2019 Ada 2 Event penting Yang diikuti oleh Team Bridge Indonesia Pertama adalah APBF Juni Di Singapura Yang sekaligus Merupakan Kualifikasi Keujaran Dunia Pada event ini Indonesia Meraih 2 medali Perak Atas nama Mixed Team Dan Senior Team Tapi harus diingat Asian Game Tidak ada Senior Team Ya Dan Meloloskan 3 Team Kekejaran Dunia Yaitu Mixed Team Senior Team Dan Open Team Khusus untuk Open Team Indonesia Diwakili oleh Semua Pemain Putra Jadi bisa kita sebut Itu adalah Team Putra Indonesia Oke Dan Selama Kejuaran Dunia 2019 Di Wuhan 3 Team yang lolos ini Bertanding di Wuhan Di Kejuaran Dunia Yang punya prestasi adalah Mixed Team Indonesia Yang berhasil Melaju Hingga ke babak Semifinal Transnational Open Team Ingat ya Judul Turnamennya Pertandingannya adalah Transnational Open Team Jadi boleh diikuti oleh Putra saja Putri saja Atau campuran Putra dan Putri Mixed Team Indonesia Melaju hingga Sebabak semifinal Yang turun Dengan para pemain Luce Taufik Connie Deni Dan Ernest Antoni Dalam Babak Penyisihan Mereka melaju Ke 32 besar Dan kemudian Babak-babak KO Di antara Babak-babak KO tersebut Mereka Menumbangkan Tim-tim kuat Di antaranya Adalah Tim Open China Dan Tim Mix China Sebuah prestasi Yang Fenomenal Kemudian Sayangnya Pada tahun 2020 Tidak ada Event yang diikuti Karena Pandemi COVID-19 Namun Dari Torehan Prestasi Selama 2018 Dan 2019 Kami Berpendapat Bahwasanya Indonesia Selayaknya Mengirim Conting and Breach Ke Asian Game 2022 Nanti Masih ada Waktu tersiksa Sekitar Satu Setengah Tahun Lagi Namun Kendala Ada Yaitu COVID-19 Belum Jelas Kapan Akan Berakhir Ya kan Sementara Waktu persiapan Makin Lama Makin Berkurang Kondisi Pandemi Ini Membuat Induk Organisasi Bukan Hanya Bruce Menjadi Serba Salah Persiapan Untuk Event Besar Tidak Main-main Di lain pihak Mereka harus hati-hati Untuk melakukan Aktivitas Yang mengundang Keramaian Waktu Waktu Terus Berjalan Dan Infonya Asian Game Akan Dilakukan Akan Dilaksanakan Pada 10 hingga 25 September 2022 Nanti Share Share Oke Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Oke Guys Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum